PDI Perjuangan Tak Takut Melawan Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024 Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 PDIP, Ahmad Basarah, meyakini relawan tetap solid, mendukung Ganjar Ranowo dan Mahfud MD. Menurut Basarah, hingga saat ini ada 1.620 atau hampir 100% organisasi relawan yang tergabung di TKRPP tetap menyatakan kesetiaannya kepada Ganjar Mahfud. Ribuan relawan itu juga sudah terbagi berdasarkan ruang lingkup kerja masing-masing. Ada yang menggarap segmen Genzi, Milenial, Guru, Buruh, Tani, Nelayan, Akademisi, kesehatan, hingga segmen ibu-ibu. Dengan soliditas para relawan inilah, Basarah optimistis Ganjar Mahfud akan memenangi Pilpres 2024. Di sisi lain, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, menargetkan menang Pilpres satu putaran. Dia optimistis pasangan Ganjar dan Mahfud dapat meraih 54%. Dalam konsolidasi bersama relawan, Arsyad meminta para pendukung untuk mengikuti arahan. Ia juga memastikan bahwa para relawan masih setia dengan pasangan yang diusung BDIP, Hanura, P3, dan Perimdo tersebut. Jangan jelasnya semua teman-teman daripada relawan yang lebih dari 500 pimpinan organ-organ relawan yang mendukung yang namanya Ganjar Mahfud. Yang dimana juga sebetulnya tadi ada yang online juga, karena ada di daerah-daerah hampir 1.000 apa ya? 1.620. 1.620, segitu yang baru dikatakan dan juga online, yang dimana itu adalah organ-organ daripada relawan yang ada di provinsi dan juga ada yang di kabupaten kota. Nah, jadi ada yang nasional, ada yang di provinsi, ada yang di kabupaten kota. Dan ini semua tadi kami tanyakan, bagaimana nih? Sekarang sudah jelas, karena calonnya hanya tiga sekarang. Sudah kedaftaran, sudah tutup. Jadi, nggak mungkin empat, nggak mungkin berkurang, tiga. Dan pertanyaan yang kita tanyakan, apakah tetap relawan sedia bersama dengan untuk memenangkan yang namanya Ganjar Mahfud dan semua mengatakan siap dan sedia. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka mendaftar ke KPU pada 25 Oktober 2023. Keduanya diusung menjadi pasangan Capres dan Cawapres oleh Koalisi Indonesia Maju. Meski jadi Cawapres Prabowo, saat ini Gibran masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan dan belum mengundurkan diri atau dipecat dari partai banteng itu. Namun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menyebut Gibran otomatis keluar dari keanggotaan PDIP setelah menjadi Cawapres Prabowo. Ia menilai Gibran sudah tidak tegak lurus dengan instruksi partai mengenai larangan bermain dua kaki. Terima kasih telah menonton!